Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sobat ya semula hari ini Semoga kesehatan serta kesuksesan selalu ada pada diri kita Amin Nah pada kesempatan kali ini Ini uji kelayaan lagi nih guys Ini paket peluncur komplit Wish ya Pesanan dari Klik dulu kan Untuk terus mendukung berkembangnya Oke Pesanan dari mana nih pak Pesanan dari kota Oke Ini pesanan dari kota Bandung guys Ini peluncur paket Komplet ini akan uji kelayaan Tapi sebenarnya thumbnail dulu ya Tanahnya jelek bang Oke Nah Ini paket ini Paketannya Ini selain peluncur ini Udah free nozzle guys Ini udah free nozzle Free nozzle nya pun Nozzle premium ini guys Ini nozzle premium Ini dari smooth store ini cukup premium Kita sepilkan dulu ya Agak mendekat ke kamera Kita sepilkan ini nozzle nya dari nilonicron ya Biar bukan dari plastik Tapi nilonicron tidak mudah aus Oke Jadi ini di dalamnya juga ada Sil silikon nya Nah bang yang pengen mendapatkan Kemana bang Oke Yang pengen mendapatkan link shopee di deskripsi ya guys Deskripsi bawah link shopee di deskripsi Ini link shopee nya kayak gini Oke gitu ya Ini support Untuk botol Coca-Cola Sprite Panta Nyebut merek gak apa-apa ya Bukan endorse Ini seperti ini Nanti jumlahnya tinggal dipasang Seperti ini Ini sama aja guys Kita lepas Ini standar semua Kalau nozzle Biasanya kamu udah tidak uji kelayaan Dah Support semua Sistem Eh Nih ya Ini masuk gini Nih masuk gini Ini kalau dari kota Bandung Sebenarnya udah Apa itu familiar disana ya Ini Ini Oke Cukup dikencangkan Ini karena sil silikon nya lagi Sil silikon jangan sampai hilang ya Sil silikon di dalam sini Jangan sampai hilang Silikon nya jangan sampai hilang Karena ini untuk anti kebocoran Oke Ini anti bocor guys Kelak Kelak Ini Nah Terus Pemasangannya Yes Pemasangan Nozul ke koplernya Bagaimana Untuk produk S-small ini Ini bagian ujung ini guys Ini ada sistem pemantiknya Dengan namanya Kopler Wiss Koplernya ini bagian Bagian ujungnya Ini ada kopler Ini ditarik kebelakang aja Oke ya Tarik kebelakang Satu makan Tarik kebelakang ini Klok Nah Terus Si nozzle nya Masuk sini Dorong sampai bunyi Klok Klok ya Ya ulangi Ini tarik kebelakang Gini Jadi kasih perawan Mohon maaf Oke Oke bagian ini yang penting ya guys Ini bagian kopler Ini Ini saat habis pemakaian Saya sarankan Ada yang kan kena air Kandungan air dan lain sebagainya Kita tak tahu Bisa menimbulkan ngarat Ataupun menimbulkan kerak Ini bagian ujungnya Ini kan ada roda-roda Bola-bola menuap Gotri Bola-bola besinya Itu dikasih pelumas Itu bisa pakai Minyak goreng Ataupun oli Ataupun Itu yang anti karat STP Oppo itu Itu yang semprotan itu ya Itu boleh Ini setiap produk dari SML Biasanya udah Kami semprot sebelumnya Kayak gitu ya Nah untuk menghindari Terjadinya Karat dan kerak Sehingga saat pemasangan Seperti tadi Jauh lebih mudah Seperti itu Nah terus Ini bagian handle rem Ini sistemnya Pemantik di rem sepeda ya Jadi kalau nanti Bingung terjadi trouble Ini Bagian ini Cara Untuk menyettingnya Dan kalau masih Bingung lagi Tutorial di SML Store SML Store SML Channel Ada Ini reparasi Pemantik Roket air Judulnya Seperti itu Nanti silahkan dicari Boleh Nah tapi Kalau masih trouble lagi Bingung Belum bisa memperbaiki Ini boleh Silahkan Ke Bengkel Sepeda Terdekat Oke Pasti Tukang reparasi Sepeda Bisa Ini pemantik remnya Seperti ini Dan masuk ke sini Ini Nozzle yang bagus Nozzle yang bagus Ini sebelum Dipompa Ini dipantikan Akan Terjadi Lentakan Oke ya Nozzle yang bagus Lihat Terjadi Lentakan Ini pastikan roketnya Roketnya lurus Pastikan roket lurus Dan ini nanti berfungsi Oke Pastikan roket lurus Dan berfungsi Dan ini ada besi Apa ini Besi pelurus Besi penguatnya ini Pastikan nanti sayap itu Maksudnya kanan kiri Besi pelurus ini Kanan kirinya ya Jadi tidak di tengah-tengah Di tengah-tengah ini Nanti Akan nandok Dan luncurannya Akan lenceng Dan pastikan nanti Botol Dan Ini Apa ini Botol Dan besi pelurus Pastikan lurus Nozzle Kopler lurus Baru diluncurkan Oke gitu ya Oke siap Nah terus Bang untuk ngatur sudutnya Dimana bang Ini untuk ngatur sudutnya Bagian ini Ini bagian T Ini untuk pengatur sudut Ini pegangin sini aja Kayak turun gini Nah lihat Nah Nah untuk presisi Di tutorialnya sebelumnya Saya telah Membuat bagaimana Cara mengatur sudut Meluncurkan Baik benar Pakai aplikasi Oke Pakai HP Tempelkan disini aja Ini nanti akan muncul sendiri Sudutnya berapa Oke cari aplikasi Pengatur sudut Itu ada Namanya apa Lupa saya Oke ini ya Nah itu Untuk pengaturan sudut Terus disini ada Presser Gak Presser Gak Dan ini ada Drop sepeda Drop sepeda Dan Presser Gak Ini Sudah Kompetibel Ini maksimal Bisa sampai 100 PSI Tapi ini Kekuatan botolnya Dan lain sebagainya Ini 140 Ini Kekuatannya Kekuatan botol ini Maksimal berapa Di tutorial sebelumnya Sudah saya buat Bagaimana Mengukur tekanan Apa itu botol Tapi Pakai air ya Di dalamnya Itu tekanan Sampai berapa Akhirnya meledak Tidak mungkin Nah untuk jarak lomba 60 sampai 70 meter Itu tekanan cukup Standar Tidak sampai Meledak Dan ini tahan Oke Oke Langsung Cobakan bang Meluncurkan Oke Kayak pompa Dan pastikan Pressure Gak Berfungsi Baik dan benar Baru akan Kita packing Kayak itu ya Ini Oh no Di bawah Posisi Ini Lihat Tekanan Sudah mulai naik Tekanan Lihat Di pressure Gak Kita 15 PSI Aja ya Di dalam ruangan Sudah 20 PSI Karena dalam ruangan Oke Ini lihat 20 PSI Tak ketok Tidak turun Aman ya Baik dan benar ya Sekarang 3 Unci kelayaan Penuncurannya Kita patikan Harus Bisa meluncur Kemana Kak Kota Bandung Oke 3 2 1 Aja packing Terima kasih Semoga Urmah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh